Oke hari ini kita bakal review sensitivitas dari pro player 4rival ya akhirnya kita kembali tim review sensi dari pemain dari tim 4rival ini tapi kalian pasti mikir gua bakal review sensinya si vokey kan enggak guys jadi kali ini gua akan review sensi dari 4rival api ya jadi kita langsung aja mungkin bahas sensinya karena gua juga udah pernah review sensi api ini sekitar ya udah lama banget sih sekitar PMGC yang lalu kalau gue salah ya tahun lalu dan sekarang gua bakal review lagi versi paling terbaru original 2.3 nah kita langsung ke sensitivitasnya di sini gua sudah menggunakan sensi dari 4rival api ini ini ya bukan api-api doang maksudnya APPY ya kalau kalian enggak tahu sebutannya APPY ya di judul juga kalian pasti pada lihat deh Oke jadi ini sensi gua dapatkan seperti biasa ada yang DM thank you banget kepada siapa ini ya Aiman Haikal gua ingat nih namanya namanya Aiman Haikal yang sudah mendem no kalau misalkan gua DM eh kalau misalkan kalian mendem DM IG gua nge-share kode sensi pro player apalagi yang original itu pasti gua langsung akan buatkan guys ya langsung gua buatkan videonya gitu tanpa eh basa-basi langsung gak makanya DM IG gua ya kalau kalian nemu sensi pro player yang original gitu ya yang yang bukan Ori ya kode sensi sama kode layoutnya ya sorry banget gitu ya usahakan minimal screenshotannya Ori gitu ya Nah untuk di kamera kita mulai sensi di kamera ini api pakai kamera yang rendah di TPP noskop ya gue sebut rendah karena di TPP noskop patokannya itu adalah di TPP noskop di kamera rendah jadi kalau misalkan kamera rendah kalau kamu eh kalau misalkan kamera rendah itu biasanya angka dari 60 atau 70 ke bawah ya 70% ke bawah nah kalau 70 sampai 130 itu menengah 130 sampai 300 baru itu kamera tinggi ya udah jelas ya Nah bagi kalian yang belum tahu seperti itu kalau kalian bertanya-tanya Bang hidupin gak fitur horizontal ya jelas dihidupin kalau kayak gini gua dihidupin di HP iPhone XR ini gitu ya jujur di iPhone XR ini di kameranya lumayan kasar jadi makanya perlu di kamera yang tinggi gitu ya nggak tinggi sih maksudnya menengah aja gitu di dipasin aja ya oke gua pasti menghidupkan horizontal oke nah untuk di ADS nya di ADS nya juga sama tapi bagi gua tidak terlalu bermasalah karena gua bukan user ADS tapi kalau kalian user ADS mungkin kalian ngerasa di kali tiganya yang agak tinggi di ADS nya ya gua ngerasain kayak kegeser dikit pas gua nembak gitu ya tombol gua mencet tombol tembak kegeser dikit gitu ya agak licin lah ya itu juga gua karena menghidupkan fitur horizontal kalau enggak Insya Allah aman ya Nah untuk di free look nya ini free look 70 70 70 ya enggak terlalu tinggi enggak terlalu rendah juga ada-ada di medium Oke nah untuk gyroscope ya ah ini cow gyroscope api ini sangat luar biasa ya gue lupa lagi dulu pas pertama gua review sensi api ini kayak gimana lupa lagi tapi yang paling terbaru tuh seperti ini gua langsung cobain guys ya gua di gameplay itu udah gue cobain di klasik ya ini gua ngeliat kayak di kali tiganya sih kali tiga ya close combat nih ini kali tiga close combat enak banget suar kali tiga ini buat tapping tapping enak ya gua cobain tapping apa mini DMR enak tuh suar redot nya udah ga usah diomongin lagi karena ini adalah redot yang sering dipakai sama orang-orang juga gitu ya tpp noskop sih ya yang gua gua bikin kayak kok bisa gitu ya padahal sepikiran gua gitu ya tpp noskop seperti ini gua di awal-awal tuh kayak udah mikir wah ini enak di tpp noskopnya close combatnya pas gua cobain ini wah ini lebih akurasi sih close combat itu lebih rapi aja guys kalau pakai CNC api ini guys untuk digiroades digiroades ini ini kayaknya sama aja untuk ya digiroades ini tidak ada perubahan no oke ya oke kita langsung ke kode sensitivitasnya kita langsung nah ini dia ini merupakan kode sensitivitas for rifle api ya gua gak tahu tim for apple masuk ke survival stage ga ya gua lupa lagi ya saya kalau kalian tahu silahkan komen di kolom yang komentar gitu ya oke yang mau lihatnya juga silahkan cek deskripsi oh di di ping komen ya di ping komen oke itu layout original juga jadi silahkan di cek ya terlalu preview aja no for rifle api ya ini original season 4 ya eh apa border Kongku season 4 kemudian level 81 ini original pasti ya untuk di kamera di ADS giroa biasa giroades oke jadi sensi api ini termasuk sensi yang ya hampir menyentuh angka rendah cuman ada yang mediumnya gitu ya kayak redotnya kali tiganya kali empatnya mediumnya cuman di tpp noskop doang sih oke kita langsung use lewat pd oke nah kita langsung testing tipis saya sensi dari for rifle api ini mulai dari redot oke redotnya lumayan lah jangan jangan bilang lumayan terus Bang ya gue terbiasa ngomong lumayan sih ini redotnya enak guys ya kali tiganya ini kali tiganya gua ya masih ada kakal lah sama 200 enak banget kali tiganya kali empatnya kali empatnya kali empatnya sama nih ya kali nanya ini kali namanya berat ya saya untuk spray for tidak direkomendasikan jadi kita aja saja oke nah ini dia enak banget coba tiganya ini close combatnya sih yang bikin dari tadi gua bilang enak banget coba soalnya seimbang gitu guys kalau kalian sudah bisa menggunakan ini enak coba ya oke jadi itu dia untuk sentisi for rifle api ini nilai dari gua untuk sentisi api ini gua kasih nilai 8 per 10 karena udah gak ada masalah mungkin lebih di tpp noskopnya aja yang perlu di adaptasi lagi kalau misalkan kalian kalian tidak terbiasa dengan tpp noskop di bawah 250 maksudnya terima kasih saya setiap baik terima kasih tidak ya tidak yang ini segera Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton